Pemirsa kecelakaan lalu lintas mengakibatkan truk Remblong menabrak 3 sepeda motor terjadi di Kampung Cijamil, Desa Ngamperah Kabupaten Bandung Barat yang sempat terekam kamera warga. Diduga truk pengangkut pupuk yang akan menuju Jakarta kehilangan kendali saat di lokasi turunan tajam sehingga menabrak 3 kendaraan sepeda motor. Akibatnya 2 orang pengendara motor tewas di tempat dan 3 orang lainnya mengalami luka berat. Ya, jadi berawal dari kendaraan truk Plat B yang akan menuju ke Jakarta, dia melalui jalan Jamil ini, dia tujuannya ke Jakarta, dan muatan truk itu bawa karung berisi pupuk. Nah, pada saat kurang lebih 500 meter sebelum ke TKP, si pemilik barang sudah sempat berusaha untuk mengambil ganjal untuk menghambat arus atau laju kendaraan itu. Nah, namun tidak sempat, sehingga pertama menghantam kendaraan roda 2, yang mana kendaraan tersebut mau menunggu temannya, perasaan temannya sudah naik, nah itu datang kendaraan sehingga kendaraan itu penumpang dan pengumurnya meninggal. Nah, kemudian 2 motor yang juga sempat ditetabrak oleh kendaraan itu juga, tapi untuk pengumurnya sempat loncat sehingga selamat. Unit Lakapo Resimahi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dua orang tewas di tempat kejadian dan jenazahnya sudah dibawa ke RSK Waluyaan.